Sengketa Cupunaga Jilid 13. Dengan kaki gemetar dan muka pucat Bun Hwe memeriksa keadaan gadis itu, tapi karena tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri murid Tian San Giokli ini Bun Hwe hanya memandang kebingungan. Dia gelisah dan cemas melihat wajah gadis itu pucat kehijauan, tanda terluka hebat atau keracunan. Tapi Bun Hwe yang berusaha menolong tiba-tiba saja sudah mencari air. Dia hendak menyadarkan gadis itu sebelum mencari obat sebisanya, dan Bun Hwe yang terhuyung-huyung melangkah tiba-tiba saja menjadi girang ketika mendengar suara air berkericik. Itulah yang dicari. Maka Bun Hwe yang sudah melangkahkan kakinya ini cepat-cepat menuju ke asal suara. Dia baru tahu bahwa lubang di mana mereka berada ternyata merupakan dasar dari sebuah sumur alam, yang tingginya kira-kira ada 10 tombak. Dan di sebelah kiri dari lubang ini terdapatlah sebuah lorong panjang yang gelap remang-remang menuju tempat yang sama sekali belum diketahuinya. Maka Bun Hwe yang sudah melangkahkan kakinya itu cepat-cepat memasuki lorong ini. Dengan terhuyung-huyung dan kaki menggigil Bun Hwe menuju ke asal suara berkericik, sebuah tempat yang agaknya belasan tombak dari mulut terowongan ini, yang merupakan cabang dari lantai sumur yang cukup dalam itu. Dan Bun Hwe yang sudah memasuki lorong ini tiba-tiba saja merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia hampir berketruk di serang hawa dingin itu, tapi Bun Hwe yang terus maju melangkah tak menghiraukan serangan hawa dingin ini. Dan Bun Hwe tiba-tiba terbengong. Di hadapannya membentang sebuah telaga kecil yang airnya jernih ke biru-biruan, dan dia di ujung telaga itu, agak jauh di depan matu, tampaklah sesosok tubuh duduk bersila. Seorang kakek yang rambutnya sudah putih semua tampak bersama di di sebuah air terjun kecil, yang airnya gemericik yang didengar Bun Hwe sebagai suara pertama. Dan Bun Hwe yang melihat kakek tua ini sama sekali tak bergerak dari tempat duduknya tiba-tiba saja tertegun. Dia sejenak mengamati tubuh tua itu, tapi Bun Hwe yang tiba-tiba menjadi girang mendadak sudah melompat tinggi berlarian menghampiri kakek yang seperti arca itu. Dengan muka berseri dan matu bersinar-sinar Bun Hwe sudah berteriak, dan suaranya yang bergema mengelilingi sekitar telaga mengejutkan beberapa burung yang terbang di atas dahan. Lociampua, bisakah kau menolongku sebentar? Bun Hwe sudah tiba di tempat ini. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek tua itu, dan penuh harap dengan suara cemas dia kembali mengulang permintaannya. Lociampua, bisakah kau menolongku sebentar? Tapi kakek tua yang bersilah di depannya itu ternyata diam saja. Kakek ini sama sekali tak bergeming, dan Bun Hwe yang menjadi heran serta mendongkol tiba-tiba bangkit berdiri. Ada sesuatu yang membuat dia tercekat, yakni dada yang sama sekali tidak bergerak-gerak. Matikah kakek ini? Kenapa tidak menarik atau mengeluarkan napas sejenak pun? Maka Bun Hwe yang sudah memberanikan diri itu lalu mengulurkan lengan, merabah denyut jantung di dada sebelah kiri kakek ini. Dan begitu dia merabah tiba-tiba saja Bun Hwe tertegun. Ternyata kakek ini benar-benar sudah mati, dan Bun Hwe yang kaget bukan main melihat kakek itu masih bersilah dengan punggung tegak terangkat kontan saja menjadi bengong. Dia tidak tahu bagaimana kakek itu bisa mati dengan kere duduk begitu, tapi Bun Hwe yang sudah sadar dari rasa kagetnya ini tiba-tiba sudah menjatuhkan diri berlutut. Lociampua, kiranya kau telah wafat. Kalau begitu kenapa tidak ada seorang pun yang menguburkan jenazahmu? Apakah kau hidup sunyi selamanya di sini? Lalu Bun Hwe yang memberi hormat tiga kali itu sudah bangkit berdiri. Baiklah, kalau begitu aku akan menguburkanmu, Lociampua. Semoga kau hidup tenteram di alam bakar. Dan Bun Hwe yang sudah memegang kedua lutut kakek tua renta ini bermaksud untuk memindahkan jenazahnya dari curahan air terjun itu. Dia siap mengangkat, tapi Bun Hwe yang tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di lutut kakek ini sekonyong-konyong terbelalak. Ada sesuatu yang membuat dia terkejut. Sebuah guratan kecil-kecil di lutut itu. Maka begitu Bun Hwe mendekatkan kepalanya untuk membaca guratan itu tiba-tiba saja Bun Hwe terkejut bukan main. Ternyata guratan itu berupa peringatan bagi siapa saja yang menemukan jenazah kakek ini, dan tulisan yang berbunyi meledak jika diangkat. Itu tiba-tiba saja membuat Bun Hwe tertegun. Dia hampir saja memindahkan jenazah kakek ini. Dan kalau tidak menyentuh lutut kakek itu secara kebetulan tentu dia bakal meledak bersama kakek itu. Maka merasa aneh oleh perbuatan kakek ini Bun Hwe kontan saja mengamati bagian-bagian lain dari tubuh jenazah ini untuk melihat barangkali ada guratan-guratan lain yang perlu diperhatikan bagi penemu jenazah. Dan begitu dia mengamati tubuh kakek yang telah tua ini mendadak Bun Hwe tercengang. Ternyata benar dugaannya. Ada beberapa tulisan-tulisan lain di lutut dan kedua lengan. Dan begitu Bun Hwe membaca sekonyong-konyong darahnya berdesir. Kiranya sebuah pesan yang amat penting. Dan bagi mereka yang bersikap kasar terhadap jenazah ini maka kematianlah yang bakal menjemputnya. Maka Bun Hwe yang sudah membaca guratan di lutut sebelah kanan itu melihat tulisan yang berbunyi. Bagi mereka yang tahu hormat agar jangan memindahkan jenazahku sebelum waktunya. Lengan kiri dan lengan kanan membawa fa'odah. Bila mengerti titik simpulnya dia akan menemui kebahagiaan. Bun Hwe melenggong. Bahasa apa itu? Kenapa lengan kiri dan kanan membawa fa'odah? Dan apa maksud kalimat terakhir itu? Bun Hwe tidak mengerti. Dia lalu mengamati lengan kiri kakek tua ini. Dan menemukan lagi sebaris kuratan kecil dia pun membacanya. Di sini letak nasib sialku. Siapa yang menarik berarti menyelesaikan sebuah tugas mulia. Gegabah menendang jenazah dia bakal mati bersama jasadku. Bun Hwe kembali terbengong. Dia tidak dapat menangkap arti kata-kata itu, tapi mengamati lengan kanan dia pun sudah mendapatkan kembali sebaris kalimat yang bunyinya agak panjang. Ini adalah nasib keberuntunganku. Meninggalkan sebutir siantan bagi yang berjodoh adalah amal kebahagiaanku di saat terakhir. Ambillah dan pergunakan itu untuk menolak segala jenis penyakit. Siantan ini luar biasa berhasiat, mampu mengawetkan wajah seseorang untuk 30 tahun lebih muda. Maka memergunakannya dengan hati yang bersih adalah tujuan pemberianku ini. Dan di bawah kata-kata di atas itu terdapatlah tulisan yang lebih kecil, berisi petunjuk atau care pemakaiannya, berbunyi. Menelan siantan ini tidak dapat dilakukan dengan dorongan air. Yang diperlukan ialah tiupan kahaihang dari mulut ke mulut. Apapun tak ada care lain. Maka bun HWI yang tiba-tiba berdiri tertegun itu kontan saja menjadi girang luar biasa. Dia tidak mengira bahwa kakek tua yang sudah wafat ini ternyata meninggalkan sebutir siantan, pil dewa, untuk yang dapat menghormati jenazahnya. Maka bun HWI yang sudah berseri mukanya itu tiba-tiba saja menjatuhkan diri berlutut. Lociampual, beribu terima kasih bahwa kau agaknya meninggalkan sebuah pengharapan bagiku. Baiklah lociampual, memenuhi pesanmu akan kuambil siantan yang kau hadiahkan kepadaku itu. Aku akan mempergunakannya untuk seorang teman yang saat ini membutuhkannya. Semoga dia semibuh dan sehat seperti sedia kalah berkat kemuliaan hatimu. Dan bun HWI yang sudah bangkit berdiri dan merogoh baju kakek itu tiba-tiba telah mendapatkan sebutir obat berwarna putih yang bening tapi dingin sebesar biji kelereng. Dia mengamati sejenak butir obat yang putih bagai salju itu dengan muka berseri-seri, lalu menciumnya penuh kegembiraan. Bun HWI tiba-tiba melompat dan kembali ke tempat Kyoklan di mana dia meninggalkannya di dasar sumur. Bun HWI bersorak-sorak, dan remaja tanggung yang tampak gembira bukan main ini sebentar saja sudah memasuki lubang di sumur alam itu. Dengan cepat dia menghampiri temannya, lalu berjongkok dan meletakkan kepala gadis itu di atas pahanya bun HWI sudah menjejalkan obat dewa ini dengan sikap terburu-buru. Dia lupa mengambil air seperti yang tadi direncanakannya, dan Kyoklan yang tiba-tiba tersedak oleh jejalan obat sebesar kelereng itu tiba-tiba saja membuat bun HWI sadar. Air, kenapa lupa mengambil air? Bun HWI menepuk dahinya, dan tertawa dengan mulut meringis dia cepat-cepat meletakkan kepala gadis itu di lantai untuk mengambil air. Tapi bun HWI tiba-tiba kebingungan. Dia tidak tahu harus memakai apa untuk menampung air. Maka berjongkok di samping Kyoklan tiba-tiba dia sudah mengangkat tubuh gadis ini untuk dibawa keluar. Dengan tergesa-gesa bun HWI berlarian menuju telaga, lalu mendekati air terjun kecil yang ada di dekat jenazah seng kakek tua bun HWI meletakkan hati-hati tubuh temannya. Di sini dia menampung air dengan telapak tangannya, kemudian mengucurkannya ke mulut Kyoklan, bun HWI bermaksud mendorong obat dewa yang nyangkut. Ditenggorokan temannya itu agar meluncur turun. Tapi aneh. Bun HWI yang berkali-kali mengucurkan air dengan susah payah ke mulut Kyoklan ternyata tidak membawa hasil sama sekali. Dan wajah Kyoklan yang basah kuyuk oleh air yang tumpah dari telapak tangannya tak juga sadar. Bun HWI kebingungan. Dia terbelalak. Dan Kyoklan yang berkali-kali tersedak secara tidak sadar itu tiba-tiba mengeluarkan siantan yang sudah di dalam mulut. Obat sebesar kelereng itu meloncat. Ah, bun HWI menjadi cemas. Kalau obat tidak dapat diminumkan segera padahal gadis itu semakin pucat dan kulitnya kehijauan tentu keadaan gadis itu bakal semakin berbahaya. Maka bun HWI yang menggigit bibir tiba-tiba teringat karya pengobatan seperti yang terbaca di lengan kanan jenazah kakek tua itu. Dan begitu teringat tentang care pengobatan ini tiba-tiba bun HWI menjadi merah mukanya. Dia berdebar, takut dan ngeri. Oleh bayangan dirinya sendiri. Tapi khawatir salah bakal tiba-tiba dia melompat mendekati jenazah kakek itu untuk membacanya ulang. Namun ternyata benar. Siantan yang istimewa ini harus ditiup melalui tenaga hikang. Dan itu berarti harus mengadu mulut dengan mulut untuk mendorong masuk obat sebesar kelereng itu agar mampu meluncur turun. Ah, bun HWI menggigil. Dia menjadi pucat oleh petunjuk yang diberikan jenazah kakek tua ini. Tapi karena memang tidak ada kemungkinan lain untuk menolong temannya tiba-tiba bun HWI memejamkan matu dan perlahan-lahan mendekati bibir kioklan. Aneh dan menggelikan perbuatan bun HWI ini. Dan anak laki-laki yang gemetar mukanya itu tampak berjuang keras untuk menekan guncangan hatinya. Dia berusaha mengendalikan diri, dan ketika akhirnya perlahan-lahan bibirnya menyentuh bibir kioklan tiba-tiba bun HWI mengeluh. Dia merasakan sepasang bibir yang lembut hangat, dan begitu bun HWI menyentuh benda lunak memabokan ini mendadak bibirnya sendiri jadi kaku. Bun HWI tak mampu meneruskan pekerjaannya, dan mulut yang sudah menempel dengan mulut itu membuat anak laki-laki ini tertegun. Hampir tertawa orang dibuatnya. Tapi bun HWI yang tiba-tiba teringat bahwa kioklan menderita serangan beracun mendadak mengempos semangat. Dia menahan napas tiga kali, lalu begitu guncangan hatinya berhasil ditindas sekonyong-konyong bun HWI sudah mencium mulut gadis ini dan meniupkan napasnya. Kuat sekali. Bun HWI sampai menggigil melakukan perbuatan ini, dan tiupan mulutnya yang mendorong masuk obat dewa yang sudah diajejalkan di dalam mulut kioklan itu tiba-tiba merasa plong. Ketika obat sebesar kelereng itu meluncur turun dengan mudah melalui tenggorokan kioklan. Berhasil. Bun HWI menjadi girang. Tapi bun HWI yang panas dingin dengan muka penuh keringat itu tiba-tiba gemetar memandangi wajah temannya ini dengan napas terengah-engah. Dia telah berhasil menyelamatkan diri kioklan, tapi dia sekarang yang ganti balik menderita. Oleh sesuatu membuat bun HWI merah mukanya. Dia menahan napas tiga kali, lalu begitu guncangan hatinya berhasil ditindas sekonyong-konyong bun HWI sudah mencium mulut gadis ini dan meniupkan napasnya. Kuat sekali. Dia merasakan adanya semacam kenikmatan aneh ketika menyentuh bibir yang lembut hangat itu, dan bun HWI yang tiba-tiba nanar dengan matu kosong ini mendadak menjadi mabok seperti orang kebanyakan tuak. Anak laki-laki ini bangkit berdiri, dan langkah kaki yang terhuyung setelah gemetar itu membuat bun HWI tersaruk-saruk menjauhi kioklan. Dia gelisah sendiri oleh perbuatan yang baru sekali itu dilakukannya seumur hidup dan bayangan bibir kioklan yang lembut hangat tiba-tiba mengacaukan pikiran bun HWI menjadi semakin tidak karuhan. Bun HWI cemas, dan bingung oleh keadaan hatinya yang resah itu tiba-tiba anak laki-laki ini menjadi marah. Keparat, kenapa aku jadi begini? Bun HWI memukul tinjunya. Lalu geram oleh pikirannya sendiri yang tidak-tidak tiba-tiba bun HWI terjun di telaga kecil itu. Dia langsung mencebur, dan bun HWI yang membenamkan kepala di air telaga yang jernih kebiru-biruan itu tiba-tiba saja sudah berenang kian kemari tanpa arah tujuannya. Anak laki-laki ini seperti bocah sinting, dan bun HWI yang memukul-mukul air dengan penuh rasa gemas itu sebentar saja sudah menyelam dan tiimbul lagi seperti orang gila. Bun HWI hendak mendinginkan panas tubuhnya yang bergolak oleh debaran jiwa muda, lalu puas memaki-maki diri sendiri di dalam air dia pun keluar lagi. Kini bun HWI agak tenang, namun kaki yang sedikit menggigil membuat dia harus mengeraskan hati. Bun HWI tidak tahu betapa Kyoklan sudah membuka mata, maka mendengar gadis itu mengeluh tiba-tiba saja bun HWI menjadi terkejut. Kyoklan, kau sudah sadar? Bun HWI melompat menghampiri. Dan gadis yang sudah siuman itu mengejap-ngejapkan mata. Bun HWI, kau di sini? Kyoklan balik bertanya, tampak terheran, lalu melompat bangun mendadak gadis itu memandang sekitar dengan muka berapi-api. Bun HWI, mana itu Tung Hai Lomo? Mana itu iblis yang curang ini? Bun HWI mengerutkan alis. Melihat gadis itu marah dan menggerakan-gerakan bibir tiba-tiba saja dia jadi gelisah lagi, dan Kyoklan yang mangar-mangar pipinya itu dipandang bodoh. Hei, kau kenapa? Mengapa diam ditanya orang? Bun HWI terkejut. Dia memang sedang kecantol. Melihat bibir yang indah itu bergerak-gerak, maka begitu Kyoklan menegurnya marah Bun HWI tiba-tiba saja jadi terperanjat. Eh, oh, apa, apa yang kau tanyakan, Kyoklan? Gadis ini membanting kaki. Aku menanyakan mana itu Tung Hai Lomo, Bun HWI. Kenapa kawah-ah-ah-ah seperti orang tidak waras? Bun HWI tersipu-sipu. Oh, eh, aku, aku tidak tahu, Kyoklan. Di sini tidak ada iblis atau setan yang bernama Tung Hai Lomo. Jadi orang itukah kiranya yang membuatmu jadi begini? Kyoklan mengepalkan tinjunya. Ya, kakek Jahanam itu yang membuatku pingsan, Bun HWI. Aku terluka oleh senjata pelornya. Tapi, hei, Kyoklan tiba-tiba terbelalak. Bagaimana sekarang aku semibuh kembali? Siapa yang mengobatiku, Bun HWI? Di mana subuh? Bun HWI tersenyum menyeringai. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, Kyoklan. Tapi angsai moong yang membawamu dalam keadaan pingsan membuat aku berusaha menolong sebisanya. Tentang subuhmu aku tidak tahu. Tapi, stop. Kyoklan tiba-tiba mengulapkan tangannya. Kau bilang aku dibawa angsai moong, Bun HWI. Kau yang mengobatiku dari serangan pelor beracun itu? Bun HWI mengangguk. Yah, kurang tepat dibilang begitu, Kyoklan. Tapi kalau kau pingsan di bawah iblis singa merah itu hal ini memang betul. Aku tidak tahu mengapa kau tiba-tiba bisa berada di tangan kakek itu, dan pamanku yang telah menolongmu berusaha melepaskan dirimu dari cengkeraman iblis tua itu. Dan kau lalu mengobatiku, Bun HWI. Bisa dibilang begitu tapi bisa pula dibilang tidak. Eh, kenapa kau main teka teki begini? Hektometer, itu memang ada kejadiannya, Kyoklan. Tapi bisakah kau tidak banyak bertanya dulu? Aku takut melihat kau selalu menggerak-gerakan bibir begitu. Kyoklan terkejut. Gadis ini tampaknya merasa heran, tapi menganggap Bun HWI main-main tiba-tiba ia menghentakkan kakinya. Bun HWI, jangan main-main kau. Memangnya kenapa kalau aku banyak bertanya? Ada apa dengan bibirku ini? Bun HWI menjadi gugup. Wah, runya menjawabnya, Kyoklan. Pokoknya aku minta agar kau tidak banyak bertanya dulu. Aku ngeri. Kyoklan tiba-tiba tertawa. Bun HWI, kau rupanya sedang tidak waras. Kenapa kau jadi ngeri dengan bibirku ini? Ada apa kalau aku banyak bertanya? Bun HWI melengoskan muka. Kau jangan menggodaku seperti itu, Kyoklan. Aku tidak mau menjawab kalau kau tidak mau diam. Kyoklan sekarang terkejut. Gadis itu menghentikan ketawanya, dan mendongkol terhadap Bun HWI. Ia berkata, Baiklah, baiklah, Bun HWI. Aku tidak bertanya dulu kalau kau belum selesai bicara. Nah, bisakah kau ceritakan sekarang bagaimana aku tiba-tiba berada di sini? Tempat apa ini dan di mana subuh atau pamanmu itu? Bun HWI tersenyum lebar. Setelah sekarang gadis itu tidak menggerak-gerakan bibir lagi dia jadi berani memandang orang, tapi muka Kyoklan yang cemberut membuat dia merasa geli. Kyoklan, kenapa kau mudah marah begini? Tidakkah kau harus bersyukur bahwa sekarang kau selamat? Lalu melihat temannya itu melotot gemas karena tidak boleh memotong pembicaraannya Bun HWI sudah menuding sambil tertawa. Kakek itulah yang menolongmu, Kyoklan. Aku hanya kebetulan saja bertemu dengannya. Kyoklan cepat memutar tubuh, Bun HWI menuding sesuatu di belakangnya, maka begitu ia membalikan badan tiba-tiba saja gadis ini terpekek kecil. Ia sekarang melihat jenazah kakek tua itu, dan Kyoklan yang terbelalak kaget mendadak saja menjadi pucat. Bun HWI, kau bilang kakek ini yang menolongku? Bun HWI mengangguk sambil tersenyum. Ya, benar Kyoklan. Dialah yang sesungguhnya menolongmu. Apa kau tidak percaya? Kyoklan mengira Bun HWI main-main. Kau bohong, Bun HWI. Mana mungkin kakek yang telah menjadi mayat ini menolongku? Hektometer, jangan merendahkan orang lain, Kyoklan. Kalau kau tidak percaya lihatlah. Amati jenazah kakek itu tapi jangan sekali-kali dirobohkan. Kyoklan sudah tak tahan digelitik rasa tidak percayanya. Ia melompat mendekati jenazah kakek ini, dan Bun HWI yang menunjuk ke lutut kakek itu membuat dia menangkap sederetan tulisan kecil-kecil yang menjadikannya terheran. Dengan cepat dia membaca tulisan-tulisan itu, dan setelah Kyoklan mengerti semuanya mendadak ia tertegun. Ah, apa maksud arti kata-katanya itu, Bun HWI? Hektometer, untuk yang itu aku sendiri belum mengerti jelas, Kyoklan. Tapi coba kau bacalah guratan-guratan lainnya di lengan kiri dan kanan. Kyoklan buru-buru mengamati apa yang diberitahukan Bun HWI. Dan begitu ia membaca pesan-pesan yang aneh yang terukir di kedua lengan jenazah ini sekonyong-konyong ia menjublak. Mukanya merah, dan membaca tentang biji siantan yang harus dilakukan dengan tiupan hikang dari mulut ke mulut tiba-tiba saja gadis ini gemetar. Bun HWI, kau melakukan dengan care bagaimana untuk memasukkan biji siantan itu ke dalam mulutku? Bun HWI gelagapan. Aku, aku, eh, mendorongnya dengan air, Kyoklan. Kenapakah? Gadis itu tidak menjawab. Dan kau berhasil memasukkannya? Ia meneruskan pertanyaannya. Bun HWI terkejut, dan bingung oleh matu gadis yang lebar jernih itu sekonyong-konyong jantungnya berdegupan. Kyoklan, kenapa kau harus menanyakan itu? Apakah kau tahu biji apa siantan itu? Kyoklan tiba-tiba mengangguk. Ya, aku tahu, Bun HWI. Inilah obat yang dulu dicari-cari Subo. Kakek itu pasti Pak Mausin Jin, penjaga cupu naga yang dahulu dimiliki majikannya, Pek Insyansu. Bun HWI terbelalak. Pek Mausin Jin, malaikat rambut putih, Kyoklan? Ya, tokoh sakti yang hidup pada zamannya empat pendekar itu. Dialah orangnya dan Subo yang menceritakan dongeng tentang tokoh ini telah lama mencari-cari obat dewa yang diwariskan manusia luar biasa Pek Insyansu itu. Bun HWI melenggong. Dia tidak tahu tentang cerita orang-orang sakti zaman dulu, maka mendengar Kyoklan menyebut-nyebut Pak Mausin Jin dan Pek Insyansu dia pun terbengong. Tapi Kyoklan yang tiba-tiba melompat maju itu sudah mengulang pertanyaannya. Dan kau berhasil memasukkan biji siantan itu ke dalam mulutku, Bun HWI. Pemuda ini tergetar. Dia serasa ditodong sebatang pedang tajam, tapi Bun HWI yang merah mukanya tiba-tiba menggeleng guguk. Dia maksudnya hendak mengangguk, tapi kepala yang justru tanpa sadar digeleng-gelengkan itu jadinya nampak lucu. Eh, ya. Oh, tidak. Tidak Kyoklan. Aku. Aku tidak berhasil memasukkan biji siantan itu. Maksudku. Wah. Bun HWI kebingungan. Dia benar-benar gugup, dan Kyoklan yang gelih hatinya melihat kegugupan Bun HWI ini hampir saja terkekeh. Tapi gadis itu menahan kegelian hatinya, dan rasa jengah yang membuat pipinya kemerah-merahan itu lebih membuat Kyoklan kikuk daripada gelih. Gadis ini maklum apa yang telah dilakukan Bun HWI, maka membalikan tubuh Kyoklan tiba-tiba berkata. Sudahlah, Bun HWI. Aku mengerti apa yang akan kau terangkan. Bukankah air tak mampu mendorong masuk biji siantan itu seperti yang tertulis di lengan kakek ini? Subot telah memberitahukan kepadaku tentang keistimewaan obat dewa ini. Dan kalau kau telah memberikannya kepadaku sungguh budi kebaikanmu itu besar sekali. Bun HWI terbengong. Dia tidak mengira kalau Kyoklan tidak marah oleh perbuatannya, dan terbelalak heran oleh sikap temannya ini dia pun bertanya lirih. Kyoklan, kau tidak marah oleh perbuatanku? Gadis itu tertawa kecil. Kenapa harus marah kepadamu, Bun HWI? Bukankah itu kau lakukan untuk menolongku? Justeru aku yang harus berterima kasih kepadamu. Karena atas pertolonganmu itulah aku semibuh kembali dari racun pelortung hai lomo. Bun HWI tertegun. Dia jadi berderbar, maka melompat tiga tindak di depan gadis ini dia tiba-tiba memandang wajah cantik itu. Kyoklan, kau benar-benar tidak marah seperti dugaanku? Kyoklan menunduk jengah. Bun HWI, apa-apaan kau ini? Bukankah sudah ku katakan bahwa perbuatanmu itu kau lakukan karena untuk menyelamatkan diriku? Ah! Bun HWI terkesima. Kenapa ah? Kyoklan tiba-tiba mengangkat mukanya. Kenapa kau kelihatan bingung begini, Bun HWI? Bun HWI gelagapan. Dia benar-benar terkejut dipandang matu jeli yang bersinar-sinar itu, dan Kyoklan yang tersenyum manis dengan bibir merekah indah itu membuat Bun HWI benar-benar serasa jungkir balik. Dia tidak menyangka dirinya bakal ditanya seperti itu, dan Bun HWI yang merah mukanya ini kontan saja tersipu-sipu. Dan Kyoklan tiba-tiba tertawa. Bun HWI, kau benar-benar pemuda canggung. Pangeran macam apa ini? Masa ah-ah-oh-oh saja di depan seorang gadis? Bun HWI jadi serba salah. Dia tersenyum repot, dan Kyoklan yang lagi-lagi mendominir percakapan sudah menginjak kakinya. Sudahlah, Bun HWI. Jangan kau bengong saja di tempat. Bukankah kita harus keluar dari tempat ini? Tahukah kau di mana jalan keluarnya? Bun HWI meringis. Ya, ya, kita harus keluar dari tempat ini, Kyoklan. Tapi bagaimana caranya? Aku sendiri baru pertama ini datang di tempat yang aneh seperti ini. Eh, Kyoklan terbelalak. Jadi kalau begitu dari mana kau masuk, Bun HWI? Hektometer, dari lubang sumur, Kyoklan. Aku di jebak pamanku sendiri ketika iblis bangkotan itu muncul. Angsaimoong? Ya, dan bagaimana kalian bisa ketemu dengan iblis tua itu? Hektometer, panjang ceritanya, Kyoklan. Tapi baiklah kita duduk di rumput itu agar bisa bicara enak. Dan Bun HWI yang sudah mengajak temannya itu duduk di rumput yang hijau tebal sudah memberikan tempat untuk Kyoklan di sebelah kirinya. Bun HWI sekarang tersenyum, dan matanya yang bersinar gembira memandang wajah manis ini menyentuh lembut lengan orang. Kyoklan, kau telah bertemu dengan Tung Hai Lomo di hutan Mawarungu, bukan? Kyoklan terheran. Dari mana kau tahu, Bun HWI? Hektometer, dari Siau bin Lokuai, Kyoklan. Hwesio itu memberitahukan hal ini kepada aku. Bukankah gurumu bertempur dengan Suheng dari Pek Bong Lomo itu? Dan Tung Hai Lomo yang curang lalu menyambitkan pelor-pelor beracunnya. Kau terkena, dan Subomu yang celaka juga katanya tidak luput dari kecurangan ini. Kyoklan mengangguk. Ya, tapi aku lalu pingsan, Bun HWI. Dan bagaimana asal mulanya aku berada di tangan Ang Sai Moong aku sendiri tidak mengetahuinya. Apakah Subo? Sudahlah, untuk saat ini jangan pikirkan Subomu dulu, Kyoklan. Aku kira gurumu itu selamat. Ia dapat menjaga dirinya sendiri, dan kalau Ang Sai Moong mampu membawamu dari tangan Subomu tentu ada kelicikan lain yang dilakukan Iblis Tua itu. Benar, tapi bagaimana nasib beliau, Bun HWI? Bukankah Subo juga terkena pelor beracun yang dilemparkan Tung Hai Lomo itu? Aku khawatir ada apa-apa menimpa Suboku. Dan kalau ini benar aku bersumpah untuk membalas kejadian ini terhadap Iblis Tua itu. Bun HWI menarik nafas. Untuk sementara ini tenangkan hatimu, Kyoklan. Aku juga tidak akan membiarkan Iblis-Iblis jahat itu mengganggu orang seenaknya sendiri. Aku telah berjanji kepada Xiao Bin Lokai untuk membalaskan kematiannya, dan sekali aku mampu melakukan perbuatan ini tentu mereka tidak akan kuberi ampun. Kyoklan terbelalak. Kematiannya, Bun HWI. Kau maksudkan Hwasyo itu? Ya, dia telah tewas, Kyoklan. Dan justru gara-gara dua Iblis itulah Xiao Bin Lokai menemui ajalnya. Ah! Kyoklan terkejut. Dan kaget oleh berita ini mendadak gadis itu mencucurkan air mata. Bun HWI, di mana sekarang makam kakek itu? Apakah kau telah menguburkannya? Hektometer, aku belum melakukan perbuatan itu, Kyoklan. Tapi angsai moong yang menjadi biang keladinya akan kutuntut pertanggungan jawabnya. Jenasah kakek itu masih di dalam guha, dan pamanku sendiri yang mempertaruhkan nyawanya di terowongan bawah tanah itu juga tak ku ketahui bagaimana nasibnya. Kyoklan terkejut heran. Bun HWI, siapa orang yang kau sebut-sebut paman itu? Dari mana kau mendapatkannya? Bun HWI menarik napas panjang. Dia pamanku sejati, Kyoklan. Adik dari ibuku yang bernasib malang. Namanya? Bun HWI meragu sejenak. Pek Bintojin, Kyoklan. Akhirnya dia menjawab lemah. Tapi dahulu dia adalah pembantu kaisar yang menguasai daerah Provinsi Kiyangsi. Gubernur Ma yang banyak disebut-sebut orang sebagai Matai Jen itu. Kyoklan menjadi kaget. Loh, kalau begitu malopek yang bersamamu di Dusun Kileng itu, Bun HWI. Bukankah dia sudah tewas? Hektometer, bukan orang ini, Kyoklan. Tapi lain lagi yang benar-benar merupakan paman kandungku. Malopek yang dulu ku kira pamanku sejati itu ternyata adalah pembantu dari pamanku yang sebenarnya, bekas Gubernur Kiyangsi yang menghebohkan itu. Dan orang yang ku sebut malopek itu ternyata adalah masim, orang kepercayaan Matai Jin yang lalu mengasuhku sejak kecil. Kyoklan terheran-heran. Jadi kalau begitu kau telah mengetahui jelas kedudukanmu, Bun HWI. Ya, setelah aku bertemu pamanku itu. Di mana? Di guha bawah tanah. Tapi bagaimana asal mulanya pamanmu itu bertemu dengan kau, Bun HWI? Ketika dia menculikku dari tangan pangeran Ong. Ah, tapi. Tunggu dulu, Kyoklan. Bun HWI memberikan isyarat. Kalau kau memotong-motong begini ceritaku bakal habis dua hari lagi. Kau dengarlah. Dan Bun HWI yang tiba-tiba sudah duduk tegak di atas rumput itu lalu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir tentang perjumpaannya dengan Pek Binto Jin itu. Betapa dia mendengar cerita pamannya tentang siapa dia sesungguhnya. Dan betapa dia memang betul putra Seri Baginda Kaisar dari selir Teng Nihang yang akhirnya diangkat sebagai ahli waris kerajaan yang berkat kelihayan. Pamannya mempergunakan cinta kaisar kepada ibunya itu. Dan Kyoklan yang terbelalak mendengar ceritanya ini tiba-tiba berseri mukanya dengan macu gembira. Wah, kalau begitu dugaan Subo benar, Bun HWI. Kau benar-benar pangeran yang dicari gubernur Kiyang Si yang sekarang, Kam Tai Jin. Gadis itu memotong tanpa sadar. Ah, tapi apa maksud gubernur itu mencariku, Kyoklan? Bun HWI mengerutkan alis. Tentu saja hendak diserahkan ke kota raja, Bun HWI. Karena Seri Baginda Kaisar yang rindu kepadamu telah memerintahkan semua gubernur yang kau lewati untuk mengantarmu ke istana. Bun HWI tertegun. Kaisar rindu kepadaku? Ya, apa anehnya itu? Bukankah kau keturunan beliau? Hektometer, tapi aku tak tertarik untuk menemui Seri Baginda, Kyoklan. Aku canggung kalau harus menghadap orang-orang besar. Kyoklan tiba-tiba tertawa. Ih, kau memang pangeran tolol, Bun HWI. Orang-orang lain merasa gembira mendapat perhatian Kaisar kau justru acuh-ta'acuh saja menyambut berita begini. Bukankah ini ketololanmu yang menonjol sekali? Bun HWI menyurutkan pandangannya. Biarlah, Kyoklan. Aku memang bodoh semenjak dulu. Bukankah kau sudah tahu ini? Kyoklan terkekeh menutupi mulutnya. Bun HWI, kau memang aneh. Kenapa tiba-tiba sifatmu jadi dingin begini? Bukankah biasanya kau galak dan suka menentang orang lain? Subo sendiri kewalahan menghadapi watakmu ini, dan kalau tidak ingat kau orang yang dicari-cari gubernur Kam barangkali beliau sudah tidak memperdulikanmu lagi. Tapi eh, omong-omong bagaimana kau bisa lolos dari kematian di dasar jurang itu, Bun HWI? Bisakah kau ceritakan sedikit tentang keanehan ini? Bun HWI mendadak berseri mukanya. Dia jadi teringat omongan Siaubin Lokowai betapa gadis ini sampai menangisi kematiannya. Dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap Pekbong Lomo. Maka menggoda Kio'lan dia malah berbalik menanya dengan mulut tersenyum lebar. Kio'lan, justeru ku dengar dari seseorang bahwa kau lolos dari maut di tengah jurang itu dengan care yang aneh. Lalu betulkah kau menangisi mayatku dengan mengancam Pekbong Lomo? Gadis ini merah mukanya. Jangan main-main, Bun HWI. Aku tidak menangisi siapapun di jurang itu. Bukankah kejadian itu atas kesalahanmu sendiri? Kalau kau turut baik-baik nasihatku tentu kita berdua tidak akan celaka. Tapi keras kepalamu yang sombong itu membuatku hampir saja ikut-ikutan di cengkeram maut. Kenapa harus ku tangisi mayatmu? Biar mampus pun aku tak peduli. Kau pemuda yang tidak bisa dinasehati orang. Bun HWI terbelalak. Wah, betul begitu, Kio'lan? Kalau begitu bagaimana jika malam nanti aku betul-betul mati? Kio'lan cemberut. Bun HWI, jangan main-main dengan omongan begitu. Apa kau tidak tahu tuah seseorang yang bisa mengenai dirinya sendiri? Bun HWI tersenyum. Sudahlah, Kio'lan. Aku cuma menggodamu saja. Tapi bukankah benar kau menangis di dalam jurang itu? Siobin lo kue menceritakannya, dan aku yang terharu oleh ceritanya ini terus terang merasa berhutang budi padamu. Bukankah jelek-jelek ternyata kau selalu memlaku, Kio'lan? Dan aku berjanji untuk kelak membalas budi baikmu ini dengan jalan mengembirakanmu. Kio'lan bersinar matanya. Betulkah itu, Bun HWI? Hektometer, siapa mau membohongimu, Kio'lan? Tapi kini kau telah menyelamatkan jiwaku, Bun HWI. Dan kalau ini dihitung maka sesungguhnya aku yang jauh lebih besar berhutang budi padamu. Ah, tidak, Kio'lan. Kau masih ingat pembelaanmu di Dusun Kileng, bukan? Kalau kau tidak muncul pada saat itu tentu aku sudah terbunuh di tempat hartawan bong itu. Kio'lan mau membantah, tapi Bun HWI yang mengulapkan tangannya itu tertawa lebar. Sudahlah, Kio'lan, jangan perbesar persoalan hutang-menghutang budi ini. Kita sudah menjadi sahabat baik, bukan? Nah, dengarkan ceritaku bagaimana aku dapat lolos dari kematian di jurang yang dalam itu. Lalu Bun HWI yang mulai bercerita tentang hal-hal luar biasa yang dialaminya di dasar jurang di Bukit Tular itu sudah mengisahkan kejadian-kejadian yang dia alami. Mulai dari peristiwa di tengah telaga sampai pertemuannya dengan Xiao Bin Lokwai dan pertaruhannya yang membuat dia mengelana dari satu tempat ke tempat lain sampai timbul gemparnya urusan cupunaga itu, yang dimulai dari Dusun Chun Leng, tempat kepala kampung Kua yang menjadi ajang pertikaian dari semua keributan itu. Dan Kio'lan yang mendengar ceritanya ini berkali-kali membelalakan matu dan berseru heran. Wah, jadi kau yang benar-benar dicari banyak orang itu, Bun HWI. Dan kau telah meminum darah ular tandu hijau? Ya, secara kebetulan saja, Kio'lan. Tapi aku yang cemas oleh diriku ini justru mengharap orang lain saja yang mengalami nasib seperti itu. Eh, kenapa begitu, Bun HWI? Bukankah itu suatu keberuntungan? Hektometer, keberuntungan apa, Kio'lan? Aku justru risih mendapatkan hal-hal yang tidak ku senangi itu. Orang-orang lalu mengejarku, dan mereka yang tahu akan keistimewaanku ini memburu-buruku seperti orang memburu seekor anjing. Dan seorang di antaranya termasuk wali kota Wong itu, Bun HWI. Ya, dan dia mengharap kau menangkap naga lilin untuk memenuhi keinginan hatinya. Hektometer, pembesar Wong itu memang orang ambisius, Kio'lan. Dia berhati busuk dan jahat sekali. Aku tidak sengaja membunuhnya, dan para pengawal Garuda Hitam yang lalu mengejar-ngejarku membuat aku harus menyelamatkan diri seperti anjing di uber-uber tuannya. Ah, tapi kenapa kau harus membunuhnya, Bun HWI? Apa salah wali kota itu kepadamu? Dia meracunku, Kio'lan. Dan anak buahnya yang menyerang Mei Hong membuat aku seketika macu gelap. Kio'lan terkejut. Mei Hong? Gadis ini terbelalak. Siapa Mei Hong itu, Bun HWI? Kenapa kau tidak menceritakannya tadi? Bun HWI sekarang ganti terkejut. Dia kelepasan bicara dengan menyebut-nyebut nama puteri Kan Kau Su itu, tapi karena sudah terlanjur dia pun tak dapat menarik kembali omongannya. Hektometer, dia, dia puteri guru silatkan, Kio'lan. Gadis yang usianya sebaya denganmu. Bun HWI akhirnya menarik nafas panjang. Tapi guru silatkan yang dibunuh oleh Wang Taijin telah membuat gadis ini sebatang kara. Kio'lan tiba-tiba bangkit berdiri. Dan gadis itu kini telah menjadi murid HWI Sien Kai, Bun HWI. Ya, dari mana kau tahu? Bun HWI terheran. Hektometer. Kio'lan tiba-tiba mendengus. Jadi gadis itukah kiranya yang kau bela, Bun HWI? Jadi ya itukah yang bernama Meihong? Bun HWI melompat bangun. Kio'lan, kau sudah pernah melihat puteri Kan Kau Su itu? Tapi Kio'lan membanting kaki. Pernah melihat atau tidak itu bukan urusanmu, Bun HWI. Yang jelas ia bersama gurunya telah menghina guruku. Eh, kapan terjadinya, Kio'lan? Mengapa subomu dihina oleh HWI Sien Kai? Tapi Kio'lan tiba-tiba tak mau menjawab. Gadis ini mengepal tinjunya, dan terisak lirih mendadak ia melompat jauh meninggalkan Bun HWI. Tentu saja Bun HWI terkejut, dan mengejar temannya ini dia pun berseru. Kio'lan, kenapa sikapmu ini? Apa yang telah terjadi? Namun Kio'lan tak mau berhenti. Dan baru setelah Bun HWI menangkap pundaknya tiba-tiba gadis itu mengeluh tertahan dan mendamprat Bun HWI. Bun HWI, kau benar-benar manusia tak tahu malu. Kalau begitu kenapa kau tak mau ikut pengemis bangkotan itu? Bukankah dia bersama muridnya telah mengintai percakapanku dengan Subo? Bun HWI berdepak jantungnya. Percakapan apa, Kio'lan? Apa yang kau maksudkan ini? Kio'lan memutar tubuh. Bun HWI, apakah selama ini kau selalu berteman dengan gadis itu? Maksudmu? Apakah sejak dikejar-kejar pengawal Garuda Hitam kau melarikan diri bersama siluman itu? Bun HWI tercekak. Dia jadi teringat pengalamannya di hutan di luar kota lau yang itu, tempat di mana secara kebetulan dia bertemu dengan gadis ini bersama Tian San Giok Li. Dan betapa dia mendengar percakapan guru dan murid itu yang menyinggung-nyinggung dirinya seketika membuat dia berdegupan. Jadi inikah kiranya yang akan ditanyakan Kio'lan? Dan Mei Hong telah menceritakannya kepada gadis itu? Maka Bun HWI yang jadi bingung serta merah mukanya itu buru-buru menenangkan hati. Dia tidak mau membuat gadis ini malu, dan Kio'lan yang terbelalak memandangnya itu akhirnya disambut dengan ketawa gugup. Kio'lan, apa yang menjadi maksud pertanyaanmu itu? Apakah kau hendak maksudkan bahwa selama ini aku keliru bergaul dengan murid HWI Sienkai itu? Kio'lan menatap marah. Bukan itu yang hendak ku tanyakan, Bun HWI. Aku hanya ingin mengetahui apakah pernah kau bersembunyi di hutan di luar kota Laoyang. Maksudmu, apakah kau pernah mencuri dengar pembicaraanku dengan Subo? Loh? Bun HWI pura-pura kaget. Mencuri dengar bagaimana, Kio'lan? Dan pembicaraan tentang apa yang harus ku curi dengar itu? Kio'lan tiba-tiba memandang penuh selidik. Ia rupanya masih sangsi, tapi Bun HWI yang diam-diam merasa girang karena dengan jawaban itu berarti Kio'lan tidak tahu dia bersembunyi di sana bersama Meihang sudah cepat berseri-seri mukanya. Dia sekarang lega, maka ketika Kio'lan tiba-tiba membentaknya marah dia pun tersenyum lebar. Bun HWI, pernahkah kau bersembunyi di luar hutan kota Laoyang untuk mengintai dengar pembicaraanku bersama gadis itu? Bun HWI menggeleng. Tidak, Kio'lan. Aku tidak tahu tentang pembicaraan apa yang sedang kau lakukan. Jadi kalau begitu kau ada di sana saat itu? Ya. Dan kau betul-betul tidak bersama siluman cantik itu? Tidak. Lalu bagaimana kau bisa berpisah dengan temanmu ini? Bukankah tadinya kalian selalu bersama? Hektometer, HWI Sienkai muncul, Kio'lan. Dan kakek pengemis yang menolong kami itu langsung membawa calon muridnya menjauhi pengawal Garuda Hitam. Apakah mereka ini bertemu denganmu? Kio'lan tidak menjawab. Ia merasa girang, dan mukanya yang tiba-tiba berseri girang itu membuat gadis ini tersenyum manis. Hilang sudah rasa malunya, dan Bun HWI yang terheran-heran melihat perubahan yang cepat ini jadi bengong dibuatnya. Kio'lan, kau dulu menjawab pertanyaanku. Apakah pengemis tua itu bertemu denganmu di luar hutan kota Laoyang? Tapi Kio'lan tertawa. Tidak, Bun HWI. Tapi muridnya yang sombong itu telah mengejeku dengan kata-kata menyakitkan. Dia menghinaku dan menghina Subo, dan kalau kami kelak bertemu tentu akan kuhajar mulutnya itu. Wah, hinaan apa yang ia lontarkan, Kio'lan? Tidak perlu kau tahu. Pokoknya ia membuat aku malu di depan orang-orang tua. Kio'lan menjawab ketus. Bun HWI sekarang tertegun. Dan dia yang mengerti secara diam-diam tentang pertikaian dua gadis remaja ini jadi tersenyum pahit di dalam hatinya. Tentu persoalan cinta monyet. Yang dialami murid Tian San Giyo'li ini. Dan kalau Mei Hang marah-marah terhadap Kio'lan tentu karena cemburu. Aha! Bun HWI melenggong. Dan Kio'lan yang melihat temannya ini memandang kosong ke depan tiba-tiba menarik lengannya. Bun HWI, apa yang kau lamunkan? Bun HWI terkejut. Eh, tidak. Tidak apa-apa, Kio'lan. Tapi kenapa kau tampaknya bingung seperti orang Sinting? Mei Hang itukah yang kau renungkan? Bun HWI terkesiap kaget. Ah, kenapa kau menduganya begitu, Kio'lan? Tentu saja. Bukankah sudah lama kalian tidak berjumpa kembali? Aku melihat gadis itu memuji-muji-mu Bun HWI. Dan kalau ia tertarik kepadamu tentu hal ini lumrah terjadi. Bun HWI berseru kaget. Tapi Kio'lan yang tiba-tiba menyala pipinya itu mengangkat tangannya. Sto, jangan mendahuluiku, Bun HWI. Aku memang melihat bahwa murid pengemis bangkotan itu tertarik kepadamu. Bukankah kau juga suka kepadanya? Bun HWI tergagap. Tapi belum dia membuka suara lagi-lagi Kio'lan sudah berkata. Dan ia memang cantik, Bun HWI. Dan kalau kau suka kepadanya hal ini pun memang tidak aneh. Bun HWI sekarang menjadi marah. Kio'lan, kenapa kau bicara melantur tidak karuan? Dia membentak. Bukankah bagaimanapun juga ia murid HWI Sienkai yang menolongku? Tidak perlu kita bicara tentang ini, Kio'lan. Dan kalau kita hendak bicara lebih baik bicara tentang yang lain saja. Kio'lan berubah mukanya. Ia terbelalak memandang Bun HWI. Dan Bun HWI yang merasa bersikap kasar kepada temannya ini buru-buru menarik napas panjang. Kio'lan, jangan membawa-bawa nama gadis itu dalam percakapan kita. Aku tahu kalian ada ketidakcocokan pribadi. Tapi bukankah itu urusanmu, Kio'lan? Bun HWI akhirnya berkata lembut. Maka sebaiknya kita bicarakan yang lain saja, Kio'lan. Umpamanya tentang bagaimanakah kita dapat keluar dari tempat ini. Bukankah ini lebih menyenangkan? Kio'lan akhirnya sadar. Ia tahu bahwa sedikit banyak ia emosional membicarakan murid HWI Sienkai itu, maka menganggukan kepala dia pun akhirnya mengerutkan kening dengan muka cemberut. Baiklah, Bun HWI. Tapi bagaimana kita harus keluar dari tempat ini? Hektometer, dapat kita cari, Kio'lan. Asal kita perlahan-lahan mencarinya tentu jalan keluar pun dapat kita temukan. Bun HWI lalu mengajak temannya itu mencari jalan keluar, dan Kio'lan yang berjalan di sampingnya tiba-tiba menunjuk mayat Pek Mausin Jin. Bun HWI, apakah tidak sebaiknya kita minta pertolongan kakek itu? Hektometer, pertolongan bagaimana, Kio'lan? Bun HWI tak mengerti. Bukankah kakek itu telah wafat? Tapi kita dapat memintanya sedikit petunjuk, Bun HWI. Siapa tahu kakek sakti itu memberikan jalan keluarnya bagi kita. Dan Kio'lan yang sudah melompat menghampiri jenazah Pek Mausin Jin ini langsung berlutut. Lo Chiam Pua, sekiranya kau orang baik-baik pasti kau dapat menolong kami. Dapatkah kau memberitahukan di mana jalan keluarnya bagi kami? Bun HWI hampir tertawa. Dia menganggap gadis ini lucu, tapi Kio'lan yang memandang tajam mayat Pek Mausin Jin ini tiba-tiba terpekek. Hei, apa itu, Bun HWI? Bun HWI terkejut. Dengan tergesa-gesa dia melompat mendekati temannya ini, Kio'lan yang sudah menuding ke depan langsung memberitahunya dengan seruan tertahan. Bun HWI, apa itu? Bun HWI langsung melompat. Sekarang gak melihat seekor kelinci mengerumuti sesuatu di belakang mayat Pek Mausin Jin ini, di tengah-tengah rumput alang-alang yang tidak begitu tinggi. Dan begitu dia melompat seketika terkejutlah kelinci kecil itu. Binatang ini terkuik, lalu meloncat lincah ia pun sudah gesit meninggalkan benda yang digerumutinya. Kio'lan juga sudah melayang di dekat kelinci ini, dan tangannya yang cekatan tahu-tahu telah menangkap leher kelinci itu dengan muka girang. Wah, dia merobek-robek sebuah kitab, Bun HWI. Bun HWI terbelalak. Ia melihat bahwa binatang yang menggelepar-gelepar di tangan temannya itu menggerogoti sebuah kitab yang terbuat dari kulit kambing, dan begitu Bun HWI menyambar benda ini tiba-tiba ia tertegun. Ah, sebuah peta, Kio'lan. Bun HWI tertegun. Kio'lan juga nampak terkejut, tapi gadis yang tiba-tiba sudah menyambar benda di tangan temannya ini mendadak berseru girang. Ah, benar sebuah pet, Bun HWI. Agaknya peta yang memberitahukan tentang rahasia lorong-lorong bawah tanah ini. Bun HWI mengangguk. Tampaknya memang begitu, Kio'lan. Tapi bisakah kau lepas binatang yang berjasa itu? Kio'lan tertawa, lalu melempar ke linci kecil yang secara tidak sengaja telah menemukan peta itu sudah gembira memandang Bun HWI. Ya, agaknya peta bawah tanah, Bun HWI. Tentu peninggalan Pek Mausin Jin ini. Dan Kio'lan yang sudah mengamati peta itu tiba-tiba semakin girang ketika mendapatkan kenyataan bahwa peta itu memang benar peta yang menunjukkan lorong-lorong bawah tanah beserta pintu keluar masuknya yang mempergunakan alat-alat rahasia. Dan Bun HWI yang juga menjadi girang oleh penemuan tidak disengaja ini cepat-cepat berkata. Kalau begitu kita temukan jalan keluar dari telaga kecil ini, Kio'lan. Siapa tahu aku dapat menyelamatkan pamanku. Kio'lan mengangguk. Dengan buru-buru ia mencari jalan keluar dari petunjuk peta itu, dan dua orang muda-mudi yang sudah menelusuri jalan keluar melalui rahasia peta ini segera menjadi girang ketika mendapat kenyataan bahwa apa yang diberitahukan peta itu ternyata cocok dengan apa yang mereka temukan. Mula-mula mereka diharuskan kembali ke lubang di dasar sumur itu, lalu Bun HWI dan Kio'lan yang diharuskan mencari lubang di dinding sumur sebelah kiri atas menemukan semaca mulut gua di atas lubang sumur ini, kurang lebih dua tombak dari dasar permukaan sumur. Dan mereka yang sudah merangkak di gua ini sambil mengikuti petunjuk peta akhirnya menemukan lorong-lorong terjal yang aneh di dalam gua. Jalan mula-mula berliku-liku panjang pendek, tapi akhirnya naik dan menanjak tajam. Dan ketika mereka tiba di sebuah ruangan semacam kamar batu yang menjorok letaknya tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Wah, macet, Bun HWI. Kio'lan berseru perlahan. Tapi Bun HWI sudah menyalakan api geretannya. Tentu ada jalan keluar, Kio'lan. Bagaimana selanjutnya menurut petunjuk peta itu? Tidak tahu. Peta ini hanya memberi tanda panah yang tidak ku mengerti maksudnya. Bun HWI meminta peta itu. Dengan seksama dan teliti dia mencoba menganalisa. Tapi tidak adanya kata-kata lain dalam petunjuk peta ini membuat Bun HWI menjadi heran juga. Wah, memang aneh, Kio'lan. Bagaimana harus memecahkan kesulitan ini? Aku juga tidak tahu, Bun HWI. Tapi apa maksud tanda panah di ujung peta itu? Hektometer, tentu ini petunjuk terakhir, Kio'lan. Kita tampaknya menemukan sebuah tempat yang ganjil. Tapi kita harus berusaha. Tentu ada jalan keluar melalui isyarat yang diberikannya. Ya. Tapi kau dapat menggantikan tanda panah itu? Di peta tidak ada lagi tanda-tanda lain, Bun HWI. Dan kalau kita macet di sini berarti usaha kita sia-sia. Bun HWI memeriksa lagi. Dia tidak mau putus asa dan kecil hati seperti temannya, dan ketika dia mencoba menangkap apa maksud dari tanda panah itu tiba-tiba dia mendongakan mukanya. Ada apa, Bun HWI? Bun HWI tersenyum. Kita melihat sesuai dengan petunjuk panah ini, Kio'lan. Bukankah dia menuding ke atas? Lalu Bun HWI yang sudah mengawasi langit-langit ruangan itu mengangkat tinggi-tinggi api geretannya. Kio'lan, coba kita selidiki langit-langit ruangan ini. Agaknya peta memberi petunjuk ke atas. Kio'lan tertegun. Ia cepat-cepat mengawasi seluruh langit-langit ruangan gua itu, diterangi api geretan Bun HWI. Dan ketika pandang matanya membentur tempat terakhir di ujung gua mendadak gadis ini berseru. Hei! Dan Bun HWI cepat mengikuti tudingan jarinya. Ternyata di situ ada sesuatu yang membuat Bun HWI tertegun. Dan itu adalah tanda panah yang persis dengan apa yang terdapat di dalam peta. Maka begitu Bun HWI dan Kio'lan menemukan tanda panah ini tiba-tiba saja gadis itu sudah melompat ke atas. Bun HWI, ada tombol penarik di sini. Kio'lan berseru, dan gadis yang menjadi girang itu tiba-tiba tanpa diperintah lagi sudah menarik sebuah tombol macam alat rahasia di luar ruangan dengan perasaan meluap. Ia terburu-buru, gembira oleh penemuan di jalan buntu ini. Dan begitu tombol di langit-langit gua itu disendal tiba-tiba saja suara bergemuruh menyertai terbukanya sebuah pintu di atas kepala mereka. Ah! Bun HWI terkejut, tapi langit-langit gua yang sudah menganga di atas itu tiba-tiba membuat Kio'lan menerobos naik tanpa pikir panjang lagi. Gadis itu tertawa, dan Bun HWI yang merasa kaget oleh perbuatan temannya ini otomatis mengikuti jejaknya pula tanpa pikir panjang lebar. Dia semula was-was, tapi Kio'lan yang sudah terkekeh di tempat baru ini menenangkan hatinya. Air, kita tiba di tempat yang lebih segar, Bun HWI. Lihat, penerangan apa itu? Bun HWI melompat. Dia belum terbiasa di tempat baru ini, tapi begitu Kio'lan menunjukkan jarinya sekonyong-konyong dia tertegun. Sebuah lilin berada di tempat itu, dan mayat Siao bin Lokai yang terbaring diam di atas lantai membuat Bun HWI kaget bukan main. Ah, ruangan sama di Kio'lan. Gadis itu terkejut. Dia belum melihat mayat Siao bin Lokai karena jenazah kaget itu berada di bawah, terhalang dinding batu yang membelakangi api lilin. Maka Bun HWI yang berteriak kaget dengan suara tertahan itu cepat membuat gadis ini tersentak. Bun HWI yang mengenal lilin yang dipasangnya sendiri sudah melayang ke depan, dan Kio'lan yang terbelalak melihat perbuatan temannya itu bertanya. Bun HWI, kau kenal ruangan ini? Bun HWI terburu-buru. Tentu saja, Kio'lan. Tidakkah kau lihat jenazah Siao bin Lokai ini? Lihat, aku yang memasang lilin itu dan menjaga mayatnya semalam. Kau tenanglah sebentar, aku ingin melihat pamanku. Dan Bun HWI yang sudah melompat keluar itu tergesa-gesa mencari pamannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa di ruang samadi inilah dia bakal keluar dari jebakan pamannya itu. Dan bahwa mereka sudah selamat di ruangan ini membuat Bun HWI cemas membayangkan pamannya. Dia gelisah teringat pertempuran pamannya itu dengan angsai moong, dan Bun HWI yang buru-buru menuju ke tikungan nomor tiga dari kanan ini sebentar saja sudah sampai di tempat yang dimaksud. Langsung Bun HWI menerobos pintu ruangan itu, dan begitu dia memasuki ruangan ini sekonyong-konyong kakinya terpantek. Pek Bintajin ada di situ, tapi kakek yang sudah menjadi mayat ini berlumuran darah tengkurap di lantai yang dingin. Paman. Bun HWI tertegun, dan anak laki-laki yang sudah menghambur ke arah pamannya ini tiba-tiba mengguguk menangisi jenazah pamannya. Bun HWI terpukul, dan Kyoklan yang diam-diam menguntit di belakangnya jadi terbengong melihat temannya itu memeluk sebuah jenazah dengan air matu bercucuran. Kiranya inilah orang yang bernama Mataijin itu, demikian Kyoklan membatin. Tapi gadis yang menjadi terharu oleh kedukaan temannya ini sudah memegang pundak Bun HWI. Bun HWI, itukah kiranya pamanmu? Dia sudah tewas? Bun HWI mencucurkan air matanya. Ya, dia terbunuh oleh datuk iblis itu, Kyoklan. Paman tewas setelah dia berusaha menyelamatkan diriku. Dan kau membiarkan saja dirimu tenggelam dalam kedukaan? Bun HWI menggigit bibir penuh kemarahan. Aku akan membalas kejahatan kakek iblis itu, Kyoklan. Aku tidak akan membiarkan iblis tua itu meraja lelah. Ya, dan sebaiknya kita bawa jenazah pamanmu ini ke ruang sama di Bun HWI. Kita kumpulkan mayat dua orang tua itu agar dapat dikubur bersama. Kau mau mengangkatnya, bukan? Bun HWI mengangguk. Dengan air matu deras mengucur dia mengangkat tubuh pamannya itu, tapi Bun HWI yang melihat coretan-coretan di atas tanah jadi tertegun ketika dia membalik jenazah orang tua ini. Kiranya Pak Bin Tojin memberikan sebuah pesan kepadanya, dan Tosu yang menulis dengan cucuran darahnya itu hampir saja membuat Bun HWI terhuyung. Dia nanar membaca tulisan pamannya ini, dan Kyoklan yang ikut membaca juga terbelalak dengan metu, tak dapat menahan keharuan. Di situ tertulis. Tanpa kepandayan, tak mungkin seseorang dapat menolong orang lainnya. Tanpa kebijaksanaan, tak mungkin seseorang dapat memahami perasaan orang lainnya. Karena itu, mengingat nasihatku di dalam gua dan menjalankannya dengan penuh kesadaran adalah baktimu kepada orang tua. Pak Bin Tojin Bun HWI terhuyung sekarang. Dia benar-benar terpukul, dan Kyoklan yang melihat temannya ini pucat bukan main tiba-tiba menyambar jenazah Pak Bin Tojin itu. Bun HWI, ayolah, kita satukan mayat pamanmu ini dengan Siaw Bin Lokulai. Dan Kyoklan yang sudah menarik lengan pemuda itu menyeret Bun HWI ke ruang samadhi. Dengan cepat gadis ini mengajak temannya masuk, dan ketika mereka sudah tiba di dalam maka jenazah Pak Bin Tojin itu pun diturunkan di samping jenazah Siaw Bin Lokulai. Sekarang Kyoklan memandang Bun HWI, dan bertanya lirih gadis itu mengawasi temannya. Bun HWI, apakah jenazah dua orang tua ini akan segera kita kuburkan di sini? Ataukah kau hendak membakar mayatnya? Bun HWI mengusap air matanya. Aku hendak membakarnya saja, Kyoklan. Apakah kau melihat tempat yang baik? Kyoklan mengangguk. Kalau begitu kita bawa keluar, Bun HWI. Atau kita bisa kembali ke telaga kecil tadi? Bun HWI setuju. Mereka berdua lalu membawa masing-masing jenazah, dan Bun HWI yang bercucuran air matanya di sepanjang lorong itu berkali-kali terantuk kakinya. Dia benar-benar berduka, tapi Kyoklan yang mampu memberinya hiburan akhirnya membuat Bun HWI menekan himpitan batinnya pula. Bagaimanapun, Pek Binto Jin tak mungkin hidup kembali. Dan menyesali kematiannya ini adalah suatu perbuatan siang-sia. Karena itu Bun HWI yang sudah tiba di telaga kecil ini lalu mencari kayu bakar. Dia dibantu Kyoklan, dan jenazah dua orang tua yang sudah diletakkan berdampingan itu lalu diatur sedemikian rupa. Dan beberapa menit kemudian, setelah semuanya siap, maka dibakarlah jenazah dua orang kakek itu tanpa banyak upacara peradatan. Bun HWI memandang api yang menyala berkobar, dan melihat api yang menjilat-jilat di kayu kering itu tiba-tiba Bun HWI seolah melihat Tang Sai Moong sendiri yang menyeringai keji di atas kayu bakar itu. Dia teringat peristiwa keji di dusun Chun Leng. Di mana datu iblis itu dengan ketawa bergelak membakar manusia hidup-hidup seperti iblis yang sama sekali tidak mempunyai perasaan. Dan teringat akan semuanya ini tiba-tiba saja api kemarahan Bun HWI bangkit bergemuruh. Paman, aku akan mengingat semua nasihatmu. Mudah-mudahan kelak aku dapat membunuh iblis tua itu untuk melenyapkan seorang manusia berbahaya di atas bumi. Dan bila ini berhasil aku bersumpah untuk membasmi semua orang-orang jahat agar tidak mengganggu ketenteraman dunia. Bun HWI bersumpah di dalam hatinya. Dia kini dapat menindah semua kedukaan, dan Kyok Lan yang melihat bibir temannya ini berkemak kemik diam-diam merasa ngeri menyaksikan muka Bun HWI yang beringas itu. Tapi semuanya ini tidak lama. Api yang membakar mayat Siaw bin Lokwai maupun Pek bin Tojin akhirnya padam. Dan setelah dua jam mereka menunggui mayat yang dibakar itu Bun HWI lalu mengumpulkan abu jenazah pamannya dan Siaw bin Lokwai. Tapi pemuda ini tiba-tiba terkejut. Di antara abu jenazah pamannya itu dia melihat sepotong benda logam yang hangus kehitaman, sementara Kyok Lan yang mengumpulkan abu jenazah Siaw bin Lokwai juga menemukan sebuah benda yang sama. Ah, apa ini, Bun HWI? Bun HWI menggeleng. Aku tak tahu, Kyok Lan. Apakah kebetulan saja berada di tubuh mereka? Hektometer, tentunya tidak, Bun HWI. Mana mungkin benda begini bisa kebetulan berada di tubuh keduanya? Bukankah aneh sekali? Kalau begitu biarku simpan, Kyok Lan. Siapa tahu kelak ada gunanya bagiku. Dan Bun HWI yang sudah menerima logam yang sama itu dari tangan temannya sudah memasukkannya ke dalam baju tanpa banyak bicara. Dia sedang burung, dan Kyok Lan yang dapat memahami perasaan temannya ini juga tidak mengganggu. Mereka kini selesai mengumpulkan abu jenazah, dan Bun HWI yang menyimpan abu pamannya di sebuah guci itu memandang Kyok Lan. Apa yang sekarang hendak kau lakukan, Kyok Lan? Gadis ini balas memandang. Tentu saja keluar dari tempat ini, Bun HWI. Apa yang sekarang hendak kau lakukan pula? Aku juga ingin keluar. Tapi beberapa tugas yang harus ku selesaikan barangkali mengharuskan kita berpisah, Kyok Lan. Karena beberapa pekerjaan yang berat kini menjadi tanggung jawabku. Kyok Lan tampak terkejut. Tugas apa, Bun HWI? Bisakah aku membantumu? Hektometer, jangan, Kyok Lan. Sementara ini aku ingin melakukannya seorang diri. Dan tidak boleh orang lain mengetahuinya. Bun HWI tertegun. Bukan begitu, Kyok Lan. Tapi ku kira masing-masing dari kita ada kewajiban sendiri-sendiri. Bukankah kau harus mencari subuhmu? Ya, tapi ku kira itu bisa kulakukan sambil berjalan, Bun HWI. Artinya kalau kita satu tujuan barangkali tidak perlu kita harus berpisah. Bukankah kau akan mencari cupu naga? Bun HWI terkejut. Dari mana kau tahu? Ah, mudah saja. Bukankah cupu itu jelek-jelek ada hubungannya denganmu? Maka kalau dugaanku betul aku ingin membantumu, Bun HWI. Percayalah, aku tidak ingin memiliki cupu itu kalau memang sudah menjadi hakmu. Bun HWI percaya. Dia dahulu memang pernah mendengar sendiri semangat gadis ini yang tidak begitu bergairah untuk mendapatkan cupu wasiat itu, tidak seperti gurunya yang kelihatan bersemangat sekali. Dan kalau gadis ini hendak membantunya dalam masalah itu tentu saja dia sungkan menolak. Tapi, bukankah dia harus menghadapi banyak bahaya? Dan mengerjakan sesuatu yang resikonya demikian besar bersama seorang gadis bagaimanapun juga membuat dia tidak enak. Bagaimana, Bun HWI? Kio Klan bertanya lagi. Apakah tidak benar dugaanku bahwa kau pasti mencari cupu itu sesuai nasihat pamanmu? Bun HWI menarik napas panjang. Aku sebenarnya mempunyai banyak masalah, Kio Klan. Kalau kini kau menyertai ku sungguh aku merasa tidak enak sekali. Memang tak ku sangkal, aku akan mencari cupu itu sesuai permintaan paman sebelum dia terbunuh. Tapi kewajiban-kewajiban lain yang masih susul-menyusul sungguh membuatku bingung, Kio Klan. Tidakkah sebaiknya kita berpisah saja? Hektometer, kau tidak senang ku temani, Bun HWI. Kio Klan tiba-tiba keruh mukanya. Ah, tidak, tidak, bukan begitu, Kio Klan. Aku benar-benar merasa tidak tenang jika kau membantuku dalam masalah pribadi. Pekerjaan yang akan ku lakukan amat berbahaya sekali. Bagaimana kalau terjadi apa-apa denganmu? Kio Klan menjebikan mulutnya. Berbahaya atau tidak berbahaya bagiku bukan soal, Bun HWI. Karena sudah berkali-kali aku menghadapi bahaya. Tapi kalau kau keberatannya sudahlah. Siapa mau merengek-rengek ikut denganmu? Dan Kio Klan yang tiba-tiba membalikan tubuh itu siap melompat dengan metu bersinar marah. Gadis ini rupanya tersinggung, dan Bun HWI yang kaget melihat sikap temannya itu tentu saja jadi kelebahkan. Eh, eh, tunggu dulu, Kio Klan. Bun HWI terpaksa berseru. Siapa keberatan kau temani? Aku hanya mengkhawatirkan bahaya yang menimpa dirimu, dan kalau ada apa-apa yang terjadi denganmu tentu aku tidak enak terhadap subuhmu. Kio Klan masih cemberut. Karena itu biar kau laksanakan sendiri saja, Bun HWI. Aku toh nanti bakal mengganggumu di sepanjang jalan saja. Bun HWI buru-buru menghadang. Bukan, bukan begitu, Kio Klan. Tapi, tapi aku memang mempunyai masalah-masalah berat. Bagaimana harus menerangkannya? Hektometer, aku tidak ingin mengetahui urusan pribadimu, Bun HWI. Kalau kau mau ya pergilah. Bun HWI kebingungan. Kio Klan, ini. Aku tidak boleh membantumu, bukan? Ah, tidak. Bukan begitu, Kio Klan. Tapi kalau kau ingin membantuku baiklah. Hanya ada sebuah syarat yang harus kau penuhi. Kio Klan tiba-tiba memutar tubuh. Syarat apa, Bun HWI? Kalau tidak percaya kepadaku kenapa harus memakai syarat segala? Bun HWI menjadi gugup. Begini, Kio Klan. Karena tugas-tugas yang harus kulaksanakan ini mengandung resiko yang gawat. Maka biarlah sekali ini saja kau boleh menyertai ku. Kita mencari cupu naga bersama, tapi setelah itu kita masing-masing harus berpisah dulu. Aku mempunyai banyak urusan, dan kau yang juga harus mencari subomu tentu tidak mungkin harus terus-terusan bersamaku. Bagaimana, Kio Klan? Gadis ini menaikkan alisnya. Urusan apa saja, Bun HWI? Bukankah kau akan ke kota raja seperti rencanamu semula? Ya, tapi akhir-akhir ini banyak tambahan yang tidak terduga, Kio Klan. Dan ibuku yang masih hidup harus ku selamatkan jiwanya dari ancaman bahaya. Ibumu? Ya, ibuku, Kio Klan. Beliau masih hidup tapi kini hidup menderita. Ah! Kio Klan terkejut. Dan kau tahu ini dari mendiam pamanmu itu, Bun HWI? Begitulah. Tapi terus terang aku belum mengetahui di mana ibuku itu berada, Kio Klan. Karena menurut paman dia bersembunyi di suatu tempat yang sama sekali belum ku ketahui di mana letaknya. Tapi namanya kau tahu, Bun HWI? Ya, di mana itu? Lembah duka. Lembah duka. Kio Klan terbelalak. Nama apa ini, Bun HWI? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Bun HWI menganggukan kepalanya dengan kening berkerut pula. Aku juga belum pernah mendengar nama ini, Kio Klan. Dan paman yang memberitahukan bahwa ibuku itu terancam suatu penyakit mengharuskan aku mencari obatnya. Konon aku harus mencari mustika batu bintang, mustika yang sama sekali belum ku ketahui bagaimana rupanya itu. Dan mustika yang katanya dapat mengobati ibu ini konon katanya berada di sekitar pegunungan Chinling, di tubuh hular Pek Kaui Khoa. Kio Klan kaget sekali. Pek Kaui Khoa, Bun HWI? Bukankah itu ular sakti yang menjadi pasangan Chong Kak Khoa? Ya, benar begitu, Kio Klan. Dan paman yang mengharuskan aku mencari mustika batu bintang di tubuh ular sakti itu berarti memperingatkan aku akan bahayanya perjalanan ini. Sekarang kau mengerti, bukan? Ya. Dan aku masih harus menyelesaikan urusan teman-temanku di dusun Kileng, Kio Klan. Masalah pembagian tanah yang ingin ku mintakan haknya bagi mereka itu. Bukankah itu semuanya membutuhkan perjalanan yang berat? Hektometer, dan sekarang apa maksudmu, Bun HWI? Kau boleh ikut. Tapi hanya untuk mencari cupu naga itu. Setelah itu kita masing-masing berpisah dulu. Kau dapat menerimanya. Kio Klan akhirnya mengangguk. Baiklah, Bun HWI. Karena kita mempunyai tujuan yang sama baiklah ku terima usulmu itu. Tapi masalah selanjutnya aku tidak ingin kau atur. Bun HWI terbelalak. Dia mau bertanya, tapi Kio Klan yang sudah membalikan tubuh dan lari meninggalkannya membuat Bun HWI terbengong juga. Dia tidak dapat menangkap apa yang dimaksudkan gadis itu. Tapi Bun HWI yang sudah menghela nafas lalu mengejar temannya ini buru-buru mengayunkan langkah. Dia sampai lupa kepada mayat Pek Mausin Jin. Dan juga lupa tentang guratan aneh di tubuh jenazah untuk menyelidikinya. Dan dua orang anak remaja yang sudah meninggalkan telaga di bawah tanah itu sebentar saja lenyap dari tempat ini. SF mereka kini benar-benar sudah keluar dari terowongan bawah Bun HWI yang mengerutkan alis tampak murung. Tapi Kio Klan yang berjalan di sampingnya tampak gembira diperbolehkan mendampingi pemuda ini. Bun HWI, kita langsung ke muara. Bun HWI memandang gelisah. Memang begitu, Kio Klan. Tapi arah mana yang harus kita ambil? Hektometer, mudah saja, Bun HWI. Kita cari sungai dan mengikuti alirannya. Bun HWI mengangguk. Kalau begitu kita perlu mencari perahu, Kio Klan. Mana ada nelayan di tempat ini? Itu soal gampang. Asal kita menemukan sungai tentu perahu pun tidak sukar kita cari. Dua orang anak ini lalu mencari sungai. Mereka menelusuri jalan setapak, dan setelah berjalan setengah jam lamanya mereka menemukan juga sungai yang dimaksud. Segera Kio Klan berlari, tapi Bun HWI yang bersikap hati-hati mencegahnya dengan seruan perlahan. Kio Klan, tunggu. Jangan Sembrono menampakkan diri di tempat terbuka. Kio Klan berhenti. Ia merasa ada benarnya juga kata-kata temannya itu, dan Bun HWI yang sudah menyambar lengannya mengajak gadis itu berindap-indap ke tepi sungai sambil mengomel. Kau ceroboh sekali, Kio Klan. Bagaimana, kalau ada musuh yang menemukan kita? Kio Klan diam. Tapi ia segera membantah. Tapi kita perlu perahu, Bun HWI. Masa harus men sembunyi selamanya? Hektometer, tapi bukan begitu caranya, Kio Klan. Kalau musuh melihat kita tentu kita celaka sebelum mendapatkan perahu. Kenapa kau harus tergesa-gesa begini? Bun HWI masih mengomel lagi, tapi Kio Klan yang dipegang lengannya diam-diam berseri mukanya. Ia melihat Bun HWI ternyata menaruh perhatian atas keselamatannya, dan gadis yang diam-diam menjadi gembira ini mengawasi Bun HWI dengan meco bersinar-sinar. Ia merasa lengan Bun HWI demikian hangat memegang lengannya, dan Bun HWI yang melihat temannya tersenyum-senyum mengerutkan kening. Ada apa kau? Kenapa senyum-senyum memandang orang? Kio Klan terkekeh. Aku geli melihatmu Bun HWI. Kenapa sekarang jadi takut begini? Bukankah biasanya kau pemberani sekali dan tidak gentar menghadapi setan dari manapun? Bun HWI menggencet tangan temannya. Jangan main-main dalam saat seperti ini, Kio Klan. Kita harus waspada memasang telinga dan mata. Kio Klan tersenyum lebar. Ia tidak tertawa lagi, dan mereka yang sudah berindap-indap itu tiba-tiba melihat seorang nelayan menjemur jaringnya di tepi sungai. Wah, apa yang kita cari ternyata kita dapatkan, Bun HWI. Tapi di mana perahu nelayan itu? Kio Klan berbisik gembira. Tapi Bun HWI tetap mengerutkan alis, dan melihat nelayan itu sendirian di tepi sungai diajus terucuriga. Kita harus hati-hati, Kio Klan. Aku merasa nelayan itu bukan nelayan biasa. Ah, peduli apa, Bun HWI. Bukankah yang kita pentingkan adalah perahunya? Di mana ada menyembunyikan perahunya itu? Kio Klan sudah melepaskan tangannya. Dia hendak mencari perahu nelayan yang sedang menjemur jaring itu secara diam-diam, tapi Bun HWI yang menyambar tangannya membentak perlahan. Kio Klan, apa hendak kau lakukan? Gadis ini tertawa. Aku hendak mencari perahu nelayan itu, Bun HWI. Kenapakah? Hektometer, perahunya ada di sana, Kio Klan. Saat dia menyembunyikan perahunya itu dibalik gerumbul semak-semak melukar. Kio Klan memandang ke kanan. Dia melihat sekarang apa yang ditunjukkan temannya itu dan begitu dia melihat tiba-tiba saja kenakalan gadis ini muncul. Wah, kalau begitu cepat kita ambil, Bun HWI. Siapa tahu nelayan itu tidak memerlukannya lagi. Apa maksudmu? Kita curi perahunya itu. Kita ambil secara diam-diam. Ah, jangan begitu, Kio Klan. Bun HWI menggeleng. Bagaimana kita harus mencuri milik orang lain? Tidak, kita harus meninggalkan sesuatu untuknya, Kio Klan. Dan kalau ini sudah kita lakukan barulah kita ambil perahunya itu SF bersambung.